Sementara itu Majelis Ulama Kabupaten Ogan Ilir memberikan pandangan tentang ajaran atau pemahaman keagamaan Rosidi Siraja Adil bersama pengikutnya. MUI menyatakan bahwa aliran tersebut menyimpang dari syariat Islam. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ogan Ilir, Hendur Hasan, mengatakan pihaknya ingin menjelaskan kepada publik bahwa tindakan Rosidi tidak dibenarkan. Dalam ajaran Islam. Dari sisi keagamaan, tidak ada sujud syukur di tempat khusus dan diharuskan dalam waktu yang ditentukan seperti yang mereka lakukan bersujud di lima makam. Selain itu Rosidi mengklaim dirinya sebagai Raja Adil yang akan menghalifai serta berkuasa adalah tidak dibenarkan dari sisi ketegaraan dalam negara Indonesia yang sudah terbentuk sebagai Republik Indonesia. Bahwa sebagian dari yang mereka anggap itu benar adalah tidak benar menurut ajaran agama Islam. Karena tidak ada sujud syukur itu di tempat yang khusus dan tidak ada sujud syukur di waktu yang harus diwajibkan. Apalagi untuk mengikuti kelompok mereka harus melakukan sujud syukur di lima makam tadi. Jadi itu yang menjadi titik permasalahan dari sisi keagamaan. Lalu yang kedua, titik permasalahan dari sisi keagamaan, beliau menyatakan sebagai Raja Tokoholipa yang menguasai. Dipanggilnya Rosidi Raja Adil bersama pengikutnya untuk diberikan penjelasan dan didakwah. Jika masih melakukan kegiatannya, maka fatwa MUI akan dikeluarkan dan Rosidi serta pengikutnya akan ditindak tegas oleh aparat pedagak hukum. Tereogan Ilir, Dovan Wijaya, Ayus, melaporkan.